Sekde Kabupaten Bintan Rony Kartika membuka Festival Tari 2024 Tingkat Kabupaten Bintan pada Sabtu malam di Relief Antam Kijang. Juara satu pada ajang Festival Tari 2024 Tingkat Kabupaten Bintan ini dirai oleh Sanggar Siri Junjung kecamatan Toapaya. Dengan keberhasilan tersebut, maka Sanggar Siri Junjung akan mewakili Kabupaten Bintan ke tingkat Provinsi Kepri. Sedangkan juara dua pada festival ini dirai oleh Sanggar Sang Nila Utama kecamatan Bintan Utara. Juara tiga dirai Sanggar Kreasi Guru kecamatan Mantang. Juara harapan satu dirai Sanggar Tua Pusaka kecamatan Bintan Timur. Dan juara harapan dua dirai oleh Sanggar Sri Tribwana kecamatan Bintan Utara. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkap Bintan, Arief Sumarsono dalam sambutannya mengatakan kegiatan festival tari tersebut merupakan upaya pemajuan kebudayaan di Bintan. Pertama festival tari Bintan merupakan salah satu usaha pelestarian dan pengembangan budaya daerah serta memberikan kesempatan kepada seniman tari daerah untuk menciptakan kreativitas dan wawasan di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Kegiatan ini merupakan event yang bersifat kompetisi dan diikuti oleh Sanggar-Sanggar dari perwakilan kecamatan di Kabupaten Bintan. Laksananya kegiatan ini merupakan wujud penerapan Undang-Undang No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Ada empat langkah strategis dalam pemajukan kebudayaan yaitu pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan untuk Pemajuan Kebudayaan. Dasar pelaksanaan kegiatan Undang-Undang No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Yang kedua, anggaran pendapatan belanja daerah HPBD Kabupaten Bintan tahun 2024. Masuk dan tujuan pelaksanaan Festival Tari Bintan 2024, resmi wadah dan sarana mengangkat budaya daerah lewat seni tari daerah serta meningkatkan apresiasi seni mantari untuk melestarikan budaya daerah. Sementara itu, Sekda Kabupaten Bintan, Roni Kartika mengatakan bahwa festival tari ini diselenggarakan untuk memperkenalkan bahwa tarian Melayu merupakan suatu budaya yang penuh dengan kreativitas. Roni berjanji, sanggar yang terbaik dari penampilan pada malam itu akan direkomendasikan untuk mengikuti festival tari di tingkat provinsi. Maafkan kita ke depan, bersama pemerintah daerah mari kita terus gali cerita-cerita rakyat yang dahulu untuk dijadikan bagian dari replikasi cerita tersebut. Jadi ada performa yang menceritakan tentang sejarah budaya Melayu, sejarah bintang yang mungkin bisa kita gali bersama-sama. Dan itu bisa disuguhkan di dalam bentuk persembahan tari yang akan kita saksikan. Kemudian yang ketiga, tentu melalui momentum forum ini kita juga bisa melihat bahwa di samping budaya ini menjadi budaya yang harus terus kita kembangkan bersama-sama. Kami menitipkan pesan kepada disebut para dinas kualitas kebudayaan mudah-mudahan sanggar-sanggar yang terlibat di dalam persembahan pada malam hari ini terus dirangkul, diajak terus di dalam setiap momentum kegiatan pemerintah daerah. Festival tari ini merupakan upaya dalam mengembangkan kreativitas seni dan budaya Melayu dalam bentuk kreativitas ide dan gegasan baru terhadap performa penampilan dari para penari. Oktarian melaporkan dari Bintan selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.